Intro Shalom selamat pagi God Lovers Kasih setia Tuhan melingkupi kita sepanjang hari ini Intro Bagaikan bejana siap dibentuk Demikian hidupku di tanganmu Dengan uraman kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikanku alam dalam rumahmu Inilah hidupku di tanganmu Bentuklah seturuh kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Ku mau seperti ku Yesus Disempurnakan selalu Dalam segerap jalanku Memuliakan namamu Ku mau seperti ku Yesus Disempurnakan selalu Dalam segerap jalanku Memuliakan namamu Memuliakan namamu Intro Shalom God Lovers Bertemu kembali Dalam kasih Tuhan Melalui program Words from Heaven Senang Senang sekali bisa berjumpa dengan God Lovers Saya percaya Berkat Tuhan Senantiasa ada dalam kehidupan kita Dan saya percaya Melalui renungan ini juga Kita senantiasa diberkati Dan dalam segala hal Tuhan Membuat kita berhasil Karena itu yang Tuhan Menjanjikan dalam kehidupan kita Nah hari ini saya ingin sharing Firman Tuhan Tentang rumah yang harum Wah kita senang ya God Lovers Kalau semua di sekitar kita Berbau harum Atau ada diantara kita Yang pengen berbau yang busuk Wah saya kira tidak ada yang mau Nah di dalam Yohanes 12 Ayat 1-5 Saat Maria meminyaki kaki Yesus Ada tertulis disitu Bau harum semerbak Memenuhi seluruh rumah Bagaimana caranya Rumah bisa berbau harum semerbak Di dalam kehidupan kita Nah ternyata ada rahasianya God Lovers Bukan hanya karena kita pandai Menyiapkan parfum Dengan berbagai macam Bau yang kita sukai Atau kita memetik Banyak bunga yang berbau harum Itu bisa sirna Tetapi ada satu Yang luar biasa Bagaimana rumah tangga kita Bisa berbau harum Atau tempat tinggal kita Bisa berbau harum Bukan hanya sekedar Bau bunga Atau bau Hal-hal yang kita sukai Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau ajar kita Seperti Maria Ketika dia menumpahkan Minyak narwastu Maka harum semerbak Memenuhi rumah itu Nah yang pertama Dalam keluarga God Lovers bagaimana Ada bau harum Di tengah-tengah keluarga kita Yang pertama adalah Saling menghormati Nah disitu Di dalam Yohannes 12 Ayat 2 dikatakan Disitu diadakan Perjamuan untuk Dia Artinya perjamuan Untuk Yesus Dimulai Bagaimana kita bisa Membuat rumah tangga kita Harum adalah Dimulai Antar penghuni Itu saling menghormati Rumah kita akan menjadi Rumah berharga Dan sikap Saling menghormati Itu God Lovers Akan nyata Jika Yesus sendiri Dihormati Dalam rumah tangga kita Dalam rumah tersebut Hendaklah kamu Saling mendahuli Dalam memberi Hormat Nah dalam Cara menghormati Ini bagaimana God Lovers Bukannya ketika kita Masuk rumah Dan kita memberikan Penghormatan Seperti kita Menghormati bendera ya God Lovers Tetapi memberi Hormat itu adalah Saling mendahulukan Saling Memberikan pendapat Yang baik Menghormati Apapun Keputusan bersama Sehingga tidak ada Satu orang pun Yang merasa dominan Di rumah Tetapi semua Saling menghargai Semua Saling menghormati Semua Saling mengasihi Dan yang berikutnya Yang kedua adalah Saling melayani Disitu diadakan Perjamuan untuk Dia atau Untuk Yesus Dan Marta Melayani Mungkin dalam Banyak hal Ketika kita mendengar Kotbah Seringkali orang berkata Marta adalah orang Yang paling sibuk Marta adalah orang Yang paling Disalahkan Karena dia adalah orang Yang selalu menyiapkan Konsumsi Sehingga orang berkata Maria memilih Yang terbaik Karena dia duduk Di kaki Yesus Ingat Godlover Marta itu memiliki Talenta yang luar biasa Sebagai saudara Yang paling bungsu Dia memiliki Kemampuan khusus Untuk urusan konsumsi Loh Dalam hidup kita Konsumsi juga penting Dalam sebuah ibadah Konsumsi juga penting Bagaimana Seseorang ketika kita Melayani tidak ada air Bukan hanya berbicara Soal makanan Mungkin kita juga Menyiapkan Berbagai macam hal Seperti tempat Tempat yang sudah Teratur rapi Indahnya sebuah rumah Godlover Ketika Setiap anggota Keluarga Menggunakan Kemampuannya Untuk saling melayani Kalau semuanya duduk Dan tidak ada Satu orang pun yang menyiapkan Segala sesuatu Saya pikir Juga apapun yang kita lakukan Akan kacau Tapi ketika kita Teratur Kita semua saling Menghormati Dan saling Melayani Dan yang terakhir Adalah Bagaimana rumah kita Atau rumah tangga kita Bisa berbau harum Adalah Ketika kita saling Berkorban Lalu Dikatakan Maria mengambil Setengah kati Minyak narwastu murni Yang mahal Lalu meminyaki kaki Yesus Yang dilakukan Maria Untuk menyambut Yesus yang berharga Demikian juga Kita Godlover Dengan demikian Kita juga memiliki Keluarga Berbau harum Kalau Kesetiap anggota Keluarga kita itu Rela berkorban Bagi anggota keluarga yang lain Keluarga akan berbau harum Bukan bagi dirinya sendiri Tapi juga bagi orang lain Dan Bau harum tersebut Bisa menjadi berkat Bagi semua anggota keluarga Juga Masyarakat di sekeliling kita Juga Tetangga kita Juga Orang di sekitar kita Berkorban Bukan hanya materi ya Godlover Melainkan juga Harga diri kita Perasaan kita Tenaga kita Bahkan Waktu kita Dan kita juga mungkin Adalah orang-orang yang Saling berbagi Yang saling Mengutamakan Kepentingan orang lain Di atas Kepentingan kita sendiri Nah kita akan melihat Bahwa rumah tanggal kita Akan berbau harum Orang akan melihat Wah Luar biasa ya Rumah orang-orang Terutama Anak-anak Tuhan Ketika anggota keluarga Saling Menghormati Saling Melayani Bahkan Saling Berkorban Tidak ada satu orang pun Yang mau Mementingkan dirinya sendiri Tetapi semua orang Saling berlomba Untuk bagaimana Menyenangkan Orang lain Bukan hanya orang lain Tetapi keluarga Kita sendiri Bagaimana kita bisa Melakukan ini Padahal firman Tuhan Katakan Hormati Keluarga Menghormati Ayah dan ibumu Karena keluarga itu Pasti terdiri dari orang tua Adik Kakak Bahkan juga mungkin anak Ketika kita saling Menghormati Maka rumah kita Akan berbau harum Rumah kita Menjadi rumah Yang menjadi kesukaan Banyak orang Dan mungkin menjadi Rumah yang memiliki Ketenangan Karena kita semua Satu sama lain Saling berlomba Untuk menghormati Saling berlomba Untuk saling melayani Saling berlomba Untuk saling Berkorban Satu sama lain Berkorban bukan Hanya materi Tapi berkorban Perasaan Berkorban tenaga Berkorban waktu Bahkan berkorban Semua yang Kita miliki Satu sama lain Saling berlomba Untuk hal ini Bukan saling berlomba Untuk Mementingkan diri Pribadi Mementingkan siapa Yang lebih Dilayani Atau semua orang Mungkin Pengen sesuatu Yang lebih Dia diutamakan Dari segalanya Tetapi kita semua Saling berlomba Untuk saling Menyenangkan Satu sama lain Sehingga kita diberkati Dalam segala hal Dan orang melihat Bahwa rumah tangga Anak-anak Tuhan Adalah rumah tangga Yang senantiasa Saling Mendahulukan Dari segala hal Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kepada Kami percaya Engkau adalah Allah Yang senantiasa Memberikan kami Keharuman Di dalam rumah tangga kami Karena kami Saling berbagi Melayani Dan berkorban Dalam segala hal Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Amin Godlover Diharapkan bisa Saya membagikan link Youtube Kepada saudara Kerabat Dan juga teman Yang sangat membutuhkan Karena di luar sana Godlover Bukan cuma kita Yang membutuhkan dukungan Bukan cuma kita Yang membutuhkan Kekuatan Bukan cuma kita Yang membutuhkan Kerohanian Tapi kita Semua Membutuhkan Hal-hal yang Senantiasa mendorong Kita untuk menjadi Lebih maju di dalam Tuhan Saling memberkati Dan saling melayani Terima kasih Tuhan Yesus memberkati 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 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati